Intro Liputan budaya kali ini di Klenteng Boentek Bio Banyumas Pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 kemarin Diadakan sembahyang bakcang untuk memperingati tradisi pehcun Pehcun di kalangan Tionghoa Indonesia adalah salah satu festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Tiongkok Pehcun berasal dari bahasa Hokkien yang bermakna mendayung perahu naga Festival ini dirayangkan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek Dan telah berusia 2.300an tahun dihitung dari masa dinasti Zhou Dari catatan sejarah dan cerita turun-temurun dalam masyarakat Tiongkok Asal usul festival ini salah satunya dirangkung dari kisah Kuyuan 339 sebelum masehi sampai 277 sebelum masehi adalah seorang perdana menteri negara Zhou, Hanzi Ia adalah seorang pejabat berbakat dan setia pada negaranya Banyak memberikan ide untuk memajukan negara Zhou bersatu dengan negaraki untuk memerangi negarakin Namun sayang, ia dikritik oleh keluarga raja yang tidak senang padanya Yang berakhir pada pengusirannya dari ibu kota negara Zhou Ia yang sedih karena kecemasannya akan masa depan negara Zhou Kemudian bunuh diri dengan melompat ke sungai Miluo Menurut legenda, ia melompat ke sungai pada tanggal 5 bulan 5 Rakyat yang merasa sedih kemudian mencari-cari jenazah sang menteri di sungai tersebut Mereka lalu melemparkan nasi dan makanan lain ke dalam sungai Dengan maksud agar ikan dan udang dalam sungai tidak mengganggu jenazah sang menteri Kemudian untuk menghindari makanan tersebut dari naga dalam sungai Maka mereka membungkusnya dengan dedaunan yang kita kenal sekarang sebagai bakjang Para nelayan yang mencari-cari jenazah sang menteri dengan berperahu Akhirnya menjadi cikal bakal dari perlombaan perahu naga seriap tahunnya Di kelenteng Boentek Dio Banyumas sendiri Karena di masa pandemi cuma dilaksanakan kegiatan sembahyang oleh beberapa orang Guna memperingati Pechun supaya budaya dan tradisi ini tetap lestari Terima kasih telah menonton!